Intro Ada pertanyaan dari IG Ramdhani Umar 9255 Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya Saya punya luka Di bagian kaki Luka ini bernanah Ketika saya sholat Apakah sholat saya sah Kalau keluar nanah dari luka tersebut Maka ini Pembahasannya hukum apakah nanah itu najis Atau tidak Disebab itu maka mayoritas jumhur ulama Mengatakan Ketika kita luka Yang pertama kali keluar adalah darah Setelah itu muncul cairan Yang disebut dengan sodid Kemudian setelah itu Dia menguning menjadi nanah Disebut dengan Pah Maka cairan Nanah itu adalah Najis Oleh sebab itu Maka Dibersihkan Dikeringkan Setelah itu barulah sholat Anda yang keluar saat sholat Sedikit Maafuan Dimaafkan Diampunkan Kalau ada ustaz yang mengatakan Cairan Cairan dan nanah itu tidak najis Maka dia mengambil pendapat Imam Ibn Taymiyya Ada pun mayoritas jumhur ulama Mengatakan Bahwa cairan nanah Yang keluar itu adalah Najis Kalau terkena ke kain Mereka mesti dicuci Dibersihkan Dalil ulama Diharamkan kepada mereka Bagi mereka Yang menjijikan Karena nanah Cairan itu Menjijikan Wallahu'ala Masya Allah Selamat menikmati